Intro Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Adik-adik hebat yang sudah menyaksikan Sina Wendang sama Bareng JTV Ada Kak Pinky menemani adik-adik semuanya Nah, memulai acara kita ini Kak Pinky mau mengingatkan pesan ibu Untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk selalu pakai masker Demi kenyamanan kita, kesehatan kita semua Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama dengan pengajar mata pelajaran matematika Jangan paranoid dulu adik-adik, matematika tuh seru, matematika tuh asik kalau kita tahu caranya Bersama dengan pengajar dari SDIT Al-Uswa Surabaya, beliau bernama Ustazah Popi Irnawati SSIS Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Kak Pinky Sehat ya? Alhamdulillah sehat Nah, hari ini kan kita mau belajar matematika yang asik Caranya adalah kita belajar menghafal cepat perkalian dan pembagian Betul begitu? Baik, untuk awal-awal silahkan disapa dulu adik-adik hebat yang ada di rumah Oke, Ustazah Sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang ada di rumah Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Tetap asik Jalan-jalan pergi ke pasar Jangan lupa membeli topi Ayo teman, kita belajar Belajar bersama Ustazah Popi Ayo cakep Tapi kita bingung ya dengan pantun Ustazah Popi, kalau misalnya kita mengawali dengan hari ini Biasanya kalau di sekolah apa sih yang dilakukan sama teman-teman? Ya, kita berdoa dulu Kak Ya, kita doa dulu ya anak-anak Supaya kita dimudahkan dalam belajar hari ini Mari kita doa baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Jadi kita sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini Untuk itu silahkan saja Ustazah Popi Oke Ini adalah tips menghafal perkalian dan pembagian Kalau boleh cerita dulu Ternyata banyak sekali kita adik-adik yang kelas 3, 4, 5, 6 itu bingung dengan matematika Karena pada dasarnya ini masih lemah Jadi masih belum hafal dengan perkalian dan pembagian Jadi kalau perkaliannya itu lemah Maka pembagiannya juga lemah Kalau pembagian lemah nanti jantungnya juga lemah Lemah Kalau semua Kita mengikuti lagi matematika kelas 4 kan semakin banyak sekali pelajarannya Kak materinya Dan ini tuh harus ditaklukan dulu Siap kali dengar pelajaran matematika langsung deg-degan ya Nah, sudah jangan deg-degan Karena permasalahannya itu di sini Jadi yang bikin nyasar kita di matematika Troublemaker-nya karena permasalahan ini Jadi mari kita sekarang taklukan dengan caranya adalah Tips dari USPOP Nah, USPOP itu panggilan Oh, nama panggilan ya USPOP Dari anak-anak Tanda popi Oke, menarik, asik, unik Lanjut Next Next slide Nah, ini nanti kita bagi dua dulu Yaitu caranya menghafal perkalian 1-5 dulu Setelah itu 6-10 Biar nggak mabuk gitu pak ya Iya Biar nggak mabuk Iya Biar nggak penuh gitu Nah, jadi dibagi dulu Lanjut 1-5 Berikut ya Next slide Nah, ini nanti sambil nunggu Nah, ini kan perkalian ya Nah, perkalian 1, perkalian 2, 3, 4, 5 Ini harus kita hafalkan Harus wajib gitu ya Berarti kita akan menghafalkan 5 x 10 ada 50 pasangan perkalian Nah, cuman biasanya yang perkalian 1 kan biasanya sudah hafal ya kak Iya, ini sudah hafal Nanti kita akan lanjut perkalian 2, 3, 4, 5 Caranya adalah Lanjut Next slide Nah, ada empat tahap menghafal perkalian Klik Contohnya misal perkalian 2 Tahap pertama ini yang biasanya dilakukan secara umum Yaitu menghafalkan secara urut Dari atas ke bawah Jadi secara urut itu gini 1 x 2 sama dengan 2 2 x 2 sama dengan 4 3 x 2 sama dengan 6 Dan seterusnya Tentu kan biasanya dilakukan Yang kedua Berikutnya Kalau tahap 1 sudah Kita akan Next slide Hafal dengan tahap 2 Cara menghafalnya dibalik kak Kalau tadi dari atas ke bawah Sekarang dibalik dari bawah ke atas Yang dibalik ini ininya ya Bukan orangnya ya Yang dibalik Orang yang dibalik kan juga Nanti pusing ya Jadi dibalik Maksudnya itu dari bawah 10 x 2 Dan seterusnya ke atas Jadi dia harus mengucapkan dengan urut sendiri 10 x 2 sama dengan 20 9 x 2 sama dengan 18 Terul sampai Sini Oke Jadi tahap pertama dari atas ke bawah Tahap 2 dari bawah ke atas Oke Tahap ketiga Keling Keling Setut Nah Tahap ketiga itu Baru butuh partner Bisa orang tua Teman Kakak Untuk menebak hasil perkalian Maksudnya kita dikasih tebakan Hasil perkalian secara acak Nah acak itu Apa namanya Bisa pakai pola ganjil Itu ganjil Ini kenap Kenapa kok di acak Karena kalau urut itu Biasanya Hafal Kalau urut ya Tapi kalau sudah 5 x 2 Dia sudah bingung Karena kalau mengurut itu Dia bisa menjumlahkan 1 x 2 2 x 2 Dia akan menjumlah 2 tambah 2 lagi 4 Habis itu jumlah lagi Tapi kalau sudah di acak Biasanya mungkin Nah ini ujiannya Apakah dia memang hafal Atau tidak Nah ini tahap 3 Di acak Di acak itu Saya misalkan Ngasih tebakan ke Kak Pinky Coba 5 x 2 berapa Hmm berubah ya 10 Nah ini diurut dari ganjil Lebih cepat ya Kak Coba Kak 1 x 2 2 3 x 2 6 5 x 2 10 7 x 2 14 9 x 2 18 Nah sip Seperti itu Kak Lulus ya Lulus Nah Nanti gantian ya Kenap Yang genap Beda lagi ya Kalau yang genap ya Coba-coba Us Ditebakan ya 1 2 3 10 x 2 20 8 x 2 16 6 x 2 12 4 x 2 8 2 x 2 4 Si Lulus kan Jadi ganjil lulus Genap lulus Oke Nanti kita akan lanjutkan kembali Jadi teman-teman bisa dicoba ya Ternyata tahapan untuk menghafal Adalah yang pertama Menghafalkan urut dari atas sampai ke bawah Lalu yang kedua Tahapannya dari bawah sampai dengan ke atas Yang ketiga Cari partner Papa atau Mama Ditabakan Ditebakan Itu yang genap sendiri Yang ganjil sendiri Papa Mama pasti ngerti ya Maksudnya Nah teman-teman juga boleh Untuk bertanya Atau salam-salam Nanti Kapinggi akan bacakan Salam-salamnya dikirimkan ke 082330899999 Ada disini Nah Sebutkan namanya Kelas berapa Sekolahnya dimana Terus salamnya buat siapa Buat gurunya Buat temannya Sambil kangen-kangenan ya Dan kita akan kembali Sesaat lagi Tentunya masih menghafalkan Perkalian dan pembagian Dengan cara yang cepat Di Sina Onongoma Bareng JTV Kita kembali lagi ya Kita masih ada Sina Onongoma Bareng JTV Dan ingat boleh salam-salam Kapinggi akan bacakan Nanti di segmen 2 ini Akhir kita akan bacakan salam-salam Dari teman-teman Buat gurunya Atau buat temannya Buat siapa saja Sebutkan namanya Kelas berapa Sekolahnya dimana Salamnya buat siapa Nah Sekarang kita kembali lagi Sama Us Pop Atau Ustaz The Popi Pengajar dari SDI T.A. Uswa Surabaya Dan beliau pengajar matematika Matematika itu ternyata asik loh Kalau kita tahu caranya Nah Kita tadi sudah kasih tahu ya Us Kalau menghafalkan perkalian Itu yang pertama Tahap 1 adalah Menghafalkan Diurutkan dari atas ke bawah Terus yang tahap 2 Tahap 2 dari bawah ke atas Tahap 3 Tahap 3 dikasih tebakan Ganjil, genap, dan acak Oke Baik Sekarang berikutnya kita mau belajar apa Sekarang berikutnya kita mau belajar apa Tahap 4 Ini tahap terakhir Klik Supaya kita lebih Dianggap Supaya kita lebih hafal gitu ya Maksudnya ya Yaitu menemukan pasangan bilangan Dengan disebutkan hasil perkaliannya Jadi misalkan nanti kalau saya Nyebutkan 14 14 itu kan hasil dari 2 x 7 Nah nanti langsung 2 x 7 7 x 2 Karena kalau diboleh-balik itu kan sama kak Iya, iya, iya Berarti kan sudah menghafalkan 2 Sekaligus Coba kak Pinky ya Coba, coba Lagi Jadi percobaan terus Lanjutkan 14 14 itu 2 x 7 Sama 7 x 2 Nah itu langsung 2 x 7, 7 x 2 Oh langsung sebut ya Sekali lagi, sekali lagi 14, 7 x 2, 2 x 7 10 5 x 2, 2 x 10 Eh, 5 x 2, 2 x 5 Oh gitu caranya Betul Jadi kalau sudah seperti itu Bisa menemukan pasangan Insya Allah dia sudah hafal Nah, yang tahap 4 ini Kayaknya pada jarang ya Nah, betul Ini yang jarang digunakan Maka kita berbagi ilmunya Terima kasih Ustok Supaya lebih banyak yang bahagia Dengan matematikan Karena perkaliannya Sudah peres gitu kak Iya bener Kalau dari kecil Sudah kayak Ngangge matematika itu momok Gimana nanti sampai besar ya Rata-rata perkaliannya Yang lupa Gak bisa Akhirnya kemana-mana Gak bisa Oke lanjut Saya jelaskan dulu Kalau ini sudah Klik Ini kan berarti Tadi itu kan Menghafal 1-5 Nah, harusnya kita sekarang Menghafal 6-10 Betul Kalau 6-10 itu kan ada 50 juga pasangan Tapi ternyata Yang kita hafalkan Itu cuma cukup 10 saja Saya kasih korting gak Jadi gak hanya Beli baju Yang di diskon Ini juga di diskon Ini juga di diskon Kenapa kira-kira Kok bisa jadi sedikit Karena misalkan perkalian 6 6 itu misalkan 2 x 6 Itu sudah ada Di dalam perkalian 2 tadi Yang kita hafalkan Jadi perkalian 1-5 Coba Bisa gak kembali Ke slide yang tadi Yang pertama ya Slide awal ya Yang perkalian 1-5 itu Slide yang 1 x 5 Nah, ini yang bawahnya Lanjut dikit Lanjut dikit Nah Ini itu kan sudah Masuk perkalian 7 Perkalian 6 6, 7, 8 kan sudah masuk Sebenarnya di sini Jadi Untuk menghafalkan Perkalian 6 sampai 7 Eh, 6 sampai 10 Itu hanya tinggal sisanya Sisa angka yang Tidak ada di sini Ternyata Dari 50 Yang harusnya kita hafal Sisanya cuma 10 Yang itu tadi Jadi kalau kita sudah Menghafalkan 10 tadi itu Diklik-klik-klik yang tadi Nah, berarti kita sudah hafal Perkalian 1 sampai 10 Seperti itu Oke, kita cepetin sedikit Sampai ke tahap Setelah tahap 4 Terus Terus Jadi cuma menghafalkan 10 itu aja Caranya juga bisa sama Nah, ini Ini sudah angka-angka cantik Sebenarnya Menghafalkan ini aja Jadi ini angka-angka berikutnya Yang sebaiknya kita hafalkan Ya Yang tadinya 50 Cuma tinggal 10 Lanjut Berikutnya Nah, untuk pembagian Lanjut Itu tadi menghafal perkalian Menghafal pembagian Selamat kita sudah hafal Sebenarnya Jadi kalau kita itu sudah hafal 14 itu 7 x 2 2 x 7 Maka kalau ditanya 14 x 7 Hasilnya adalah 14 x 7 hasilnya 2 Nah, itu tadi Jadi kalau perkalian sudah hafal Pembagian itu akan hafal Dengan sendirinya akan hafal Next Klik Next Nah Eh, kebanyakan Klik-klik lagi Jika hafal perkalian Hingga mampu mencari bilangan Pasangan bilangan Maka dengan mudah Bisa menyelesaikan Pembagiannya Klik Contohnya nih tadi Pasangan bilangannya kan 12 itu 2 x 6 6 x 2 Betul Kalau pembagiannya kan 12 x 6 Berapa? Pasangannya 2 Ini aja Jadi pasangan kita itu Siapa kan pasti hafal ya kak Iya, jangan sampai ketukar ya Jangan sampai ketukar ya Jadi hafal Di pola paling 2 dengan 6 itu jadi 12 Jadi kalau 12 x 6 Hasilnya 2 Dibalik lagi 12 x 2 Hasilnya 6 Cukup itu saja Selesai Jadi sebenarnya kalau kita Sudah menghafalkan matematika Itu sudah sampai dengan Tahapan 4 Sebetulnya kita sudah Bisa memecahkan Pembagian dengan mudah Asal kita hafal Di tahap 4 itu Oh gitu caranya Jadi sebenarnya Pembagian gak usah dihafal lagi Gak usah dihafal 10 bagi 2 Sama dengan berapa bagi 2 Wah us Ustok hebat sekali Masih ada lagi us Sudah Sudah Kita boleh baca WA yang masuk gak? Ada salam-salam ya Yuk kita baca dulu Sambil adik-adik Kenapa? Belum ada Nah adik-adik boleh salam-salam ya Silahkan aja mengirimkan WA-nya Ke nomor yang tertera Dila televisi Sebutkan namanya Lalu kemudian Sekolahnya dimana? Kelas berapa? Dan kalau ada pertanyaan Sama uspok juga boleh Yang mungkin membuat adik-adik Terkendala dalam belajar Pembagian dan juga matematika Atau mungkin mau salam-salam Sama gurunya Sama ustaz-ustazanya Sama teman-temannya Juga silahkan Nanti di segmen berikutnya Kita mau kasih challenge ya Sama adik-adik ya Siapa aja adik-adik Yang ngerasa pengen ikutan bermain Dalam menghafalkan perkalian Dan pembagian ini Nanti bisa telepon Ada dua telepon yang bisa dihubungi Untuk itu adik-adik Silahkan bersiap-siap Pinjem telepon dulu ya Sama papa Sama mama Dan bisa menghubungi Nomor 031-82-510 Dan juga 031-82-570 Nanti akan dikasih soal perkalian Dan pembagian sama USPOP Kan gampang sekali Sudah dikasih tau caranya Kita jodoh dulu ya Betul? Oke baik Kalau begitu kita akan jodoh sesuatu Dan kita akan segera kembali Jangan lupa WA-nya juga masih ke pinggian Nantikan Tentunya di nomor Yang sekali lagi Tertera di live profisi Sertakan namanya Jangan lupa sekolah di mana Kelas berapa Salam-salamnya juga Buat siapa Dari kota Dan juga kabupaten mana Sesaat lagi Di Senawunangoma Bareng JTV Adik-adik hebat Kak Pinggi nantikan Untuk WA dari adik-adik Silahkan dikirimkan Boleh salam-salam Atau mungkin Ini dari teman-teman Yang sekolah di SDIT Al-Uswah Mau sapa-sapa Uspok juga boleh loh Lagi ngapain sih Teman-teman di Al-Uswah ini Ini sedang ngaji Umi Lagi ngaji Umi Iya lagi pelajar Ya udah silahkan aja Ini sudah ada bergabung Namanya Otavia Putri Aini Kelas 4A SDIT Al-Fatimiyah Surabaya Jawa Timur Salam buat Ustazah Aisyah Dan seluruh Ustazah Dan Ustazah Di SDIT Al-Fatimiyah Terima kasih Oh iya sekali lagi Kak Pinggi mau ingatkan Dan jangan lupa Sekarang ini kita mau kasih challenge Buat adik-adik Tapi karena ini faktornya kecepatan Jadi bisa langsung telepon aja ya Papa Mama dikasih izin ya Anak-anaknya buat telepon di 031-82510 dan 82570 Gimana cara pembagian porok gapit? Wah hari ini materinya tentang menghafal cepat Untuk perkalian dan pembagian Gimana kita kasih contoh dulu ya Jadi biar adik-adik bisa segera langsung telepon Dan juga bisa ikut challenge kita Ini permainan seru loh Coba kasih contoh ya Ustazah Biar adik-adik tuh bisa tahu Oh ini ada Hilman Hilman sekolah gimana nih? SD Miftahu Ulum Gersik Logo Beda Gimana kalau pertanyaan kali dan dibagi Jika nominalnya lebih dari 100 Wah kok udah lebih dari 100 Itu harus dihitung Harus dihafalkan Ya harus dihafalkan Capek ya kan Ada cara menghitung cepatnya mungkin ya Nanti kalau yang porok gapit Atau pembagian lain Cuman di sini gak cukup ya Di materi yang lain Ada juga Ashifa kelas 6 Sekolah di SDR 1 Dorokandang Salam kenal Ibu Ini Jawa Tengah loh Halo 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 kesini Halo Ini hari-hati Salam kenal juga Terima kasih Ibu ke dadanya kesini Ada juga Iis Ini dari Ciamis Rencah Ciamis Monitoring Salam Sama semua guru MAN 6 Ciamis Oke kita coba tes dulu Gitu-gitu kan ya Nah ini cara permainan Ayo telepon yuk 53200 Oke sebenarnya Perkulian mudah dengan Cara game ya Oh ini nih 82510 dan 82570 Tuh kan kakping kakpe lupa Teleponnya kesini ya Sudah ada di layar televisi Langsung telepon sekarang juga Kita akan permainan Ayo Ya supaya lebih menarik Cara menghafalkan dengan permainan Jadi nanti kakaknya Orang tuanya ngasih gini Langsung dijawab Nah kalau terlalu lama Itu berarti belum hafal Oh coba-coba Coba kak ya Kakak bisa melihat ini ya Nah langsung Bisa jawab 6 x 2 12 Nah langsung nanti jawabannya kak ya Langsung 1, 2, 3 8 Terus 2 Eh 2 4 4 4 Ini saking gampang ya Lagi 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 Siap 1, 2, 3 14 10 6 2 16 Oke seperti itu caranya Ayo yuk Gampang kak Pinky bisa Pasti temen-temen yang ada di rumah Juga pasti bisa telpon yuk Kayak lagi di nomor yang terserai Gelar televisi 031-82-510 dan 82-570 Ada lagi Ana Goldi Brilianta kelas 4 Di Sedinginan Tambusai SDN 017 Ustazah bagiin soal dong Nah tadi udah Ayo telpon yuk Telpon yuk Sekali lagi di 031-82-510 dan 82-570 Mungkin juga adik-adik sekarangnya lagi pada sibuk belajar ya di rumah ya Nah ini ada pembagian cara pecahan di SDN Manuan Wetan Pembagian cara pecahan itu mungkin materinya beda lagi ya Ustia Beda lagi gak cukup gitu artinya Ingin sih ingin mengajarin tapi gak cukup kasihan Artinya gak cukup Boleh kita kasih lihat lagi Jadi gini nih nanti kalau di rumah bisa dipraktekan Nah ini yang pembagian kak Oke Siap Siap kak Jangan takut salah kak gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Kita kan manusia ya Takut Oke Asal berusaha Siap Satu dua tiga Sepuluh Dua Tiga gitu sih Ustia Dikontoknya paketnya 20 sih Ustia Bagi lima Satu Dua Tiga Empat Kok tiba-tiba lupa Berapa Ustia Berapa Ustia Bagi lima Berapa Delapan Delapan ya Ustia Lagi Ustia Lagi ya Lagi-lagi Siap Tenangkan hati Oke tenangkan hati Biar kuat menghadapi kenyataan Terima kasih Ustia Siap Satu dua tiga Dua belas bagi enam dua Lima Tadi Lima Dua Iya Enam Iya Sepuluh Tadi grogi Tadi grogi Dua Oke terakhir Terakhir Itu Itu apa Nen Jadi caranya mudah sekali Kita boleh ulang lagi ya Kita mengingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah Cara belajar untuk menghafalkan perkalian dan pembagian Tahap satu Ustia Mengurutkan dari atas ke bawah Tahap dua Mengurutkan dari atas ke bawah Tahap dua mengurutkan dari bawah ke atas Tahap tiga Tahap tiga yaitu dengan tebakan dari ganjil dan juga kenap Habis itu acak Tahap terakhir yang keempat adalah dengan pasangan bilangan Empat belas sama dengan dua kali tujuh tujuh kali dua Nah insya Allah otomatis akan hafal dengan pembagian Nah harus hafal ya Ini ada siapa lagi? Ada Salma kelas 5C Sekolahnya di Min 2 Kediri Alamatnya Gayam Gura Kediri, Jawa Timur Salam buat teman-temanku di kelas 5C dan wali kelasku Bu Arin Salam sehat Masya Allah kangen ya Masya Allah Ada lagi siapa lagi nih? Amelia Kelas 5SD Dari Jember loh Ustia Jauh ya Kabupaten Ajung Terima kasih Amelia Ada lagi? Kita cek lagi Oh ini tadi yang tanya tentang Cara akar kuadrat Nanti mungkin lain kali Ust Pop dateng kita belajar akar kuadrat ya Ustia Dari Gadi Reja Masya Allah Gadi Reja tuh daerah mana Gadi Reja? Pandan Sari Nah ada lagi kah? Coba kita cek lagi Kak Kak bagiin soal dong Soalnya disini gak lagi dikasih soal sama guru karena virus corona Masya Allah Masya Allah Ini lagi semangat pelacar ya lu Biasa ya kak ya Betul sekali Ust Coba kita cek lagi Anu gak dijawab Dijawab ini loh sayang dijawab loh Akhir lagi kan Sudah tadi ini Oh namanya Dina Nah Dina di SDN Pandan Sari Baik yuk Kita ingatkan sekian lagi Jangan lupa buat adik-adik hebat yang ada di rumah Pesan ibu Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker Kenapa Ust harus pakai masker? Supaya kita tahan dari covid Supaya aku menjagamu Dan kamu menjagaku Kita saling menjaga Baik kita di penghujung acara Us Nah kira-kira pesan-pesan apa lagi yang bisa disampaikan kepada adik-adik Supaya mereka itu bisa semakin semangat belajar perkalian dan juga pembagian Oke nah intinya itu pesan dari Ustada Kita itu tidak bisa kabur dari matematika Nah berarti harus kita hadapi Dari kelas 3 kalau kabur pasti akan ketemu Di kelas 4 pasti akan penuh dengan materi yang lebih rumit Jadi itu harus kita berusaha untuk bisa Kalau misalkan yang kurangnya dimana tadi perkalian Berarti sekarang ada yang di kelas 5 kelas 6 Tidak ada kata terlambat untuk terus berusaha menghafalkan perkalian ini Supaya nanti ketika belajar matematika jadi asik Nah nanti kayak gini Matematika memang asik 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 Cikirna Lagi-lagi ulang-ulang Matematika memang asik Asik A-A-Asik Cikirir Pakai cikirir gitu ya Cikirir Baik kalau Pak Putri kemarin Terima kasih loh Uus Sudah memeriahkan pagi hari kita Bersama dengan adik-adik hebat di rumah Insya Allah dipraktekan ya bersama dengan papa mama Latihan sendiri dan juga bersama dengan kakak Atau sama adiknya Mudah-mudahan semakin cinta sama matematika Amin Terima kasih ya Uus Salam cikirir Baik kalau begitu sekarang saatnya buat Kak Pinky itu pamit undur diri Terima kasih sudah menyaksikan Insya Allah besok akan ada lagi Sinang-unang sama bareng GTV setengah sebelas Untuk teman-teman yang duduk di bangku SMP Sekali lagi jaga kesehatan Jaga kebersihan Patuhi papa dan mama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!